Saya mengapresiasi kerja, provinsi-provinsi, Bapak-Ibu sekalian, para Gubernur, dan dalam penanganan COVID-19 ini dari seluruh parameter yang kita miliki, memang DIY yang paling baik, Bangka Belitung juga masuk, yang lima besar yang baik, Aceh juga masuk, yang tiga, Sumbar juga masuk, dan Gorontalo ini dengan parameter-parameter yang dimiliki oleh Bukus Gas Pusat. Jadi begini ya, mungkin diluruskan dulu, kata-kata berhasil menangani COVID itu adalah kita mampu mengendalikan, ya mampu mengendalikan COVID sehingga dia tetap landai, jadi bukan berhasil itu menihilkan nol, tidak ada lagi pertumbuhan, pertambahan, penularan tetap masih ada, tetapi bisa kita kendalikan. Kenapa itu disebut definisi berhasil? Karena untuk menihilkan dan menyadakan COVID ini belum tentu bisa hingga nanti ada obat dan antivirus. Jadi selama masih belum ada obat, masih belum ada antivirus untuk COVID, maka kita bisa mengendalikan dengan tetap landai, dengan tetap terkontrol, sehingga tambahan-tambahan yang ada itu tetap kita bisa melakukan tracking dan isolasi dan seterusnya, sehingga tetap tidak akan banyak kematian dan akan tetap terus banyak kesembuhan dan sebagainya. Nah itu mungkin definisinya supaya tidak salah paham, bahwa kita masih ada COVID dan bisa menambah terus ya kan, tapi tetap kita kendalikan. Nah kemudian ukuran dari kita bisa mengendalikan itu, pertama dari testing rate. Testing rate itu jumlah yang kita tes dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kita sudah lebih 60 ribu yang kita tes, penduduk kita kan 5,2 juta, berarti lebih 1% yang sudah kita tes, bahkan bisa nanti melebihi 1,2 dan seterusnya, dan itu sudah cukup bagus, karena warehouse sendiri menyarankan minimal, ya kalau dari 10 ribu itu untuk 1 juta penduduk, cukup 5 ribu. Kita sudah melebihi itu, sehingga testing rate kita bisa banyak dengan kemampuan dokter Andani ya, dengan labnya, sehingga kita pun bisa mengendalikan. Nah kemudian yang kedua, tracking rate. Tracking rate ini adalah seberapa jumlah yang positif, yang kemudian bisa kita tracking. Nah kita ada sekitar 64 orang yang kita tracking dari 1 orang yang positif. Yang jelek itu kan kalau 1 positif cuma 1 aja, nah berarti kan nggak bisa dikendalikan. Tapi kalau 1 yang positif bisa sampai 60 bahkan lebih, itu berarti kan bisa kita kendalikan. Nah itu. Kemudian yang ketiga ini positive rate. Positive rate ini itu juga bukti misalnya, kalau dari WHO di bawah 5%, kita cuma 1,2. Artinya orang yang kita tes, misalnya seribu orang, cuma 5 orang yang positif. Nah itu 5,5 ya. Tapi kita cuma 1,2. Artinya di bawah WHO. Nah WHO masih bisa 5%. Kemudian insiden rate kita 0,075 di suatu kota kepatian, itu juga rendah juga. Kesembuhan kita 80% lebih, 85 bahkan kematian kita di bawah 4%. Nah, 7 ini menggambarkan indikator. Tambah mungkin RT. RT di bawah 1. Nah jadi, mungkin itulah yang disebut kata berhasil, tapi saya tidak ingin menyebut berhasil, tapi bisa mengendalikan. Karena kita belum bisa menghilangkan sama sekali. Dan juga kita akui banyak masih ada kelemahan. Di antara kelemahan yang ada adalah kita masyarakat secara umum, masih belum bisa mengikuti protokol kesehatan, sehingga ada peluang juga untuk terpapar mereka. Nah jadi, jadi itu definisi ya, dan itu indikatornya jelas dari WHO. Nah langkah-langkahnya, sebetulnya langkahnya itu, kita arahkan kepada satu tujuan, yaitu memutus penularan, memutus rantai penyebaran. Cuma itu, mematikan gak bisa, menghabiskan, menihirkan. Jadi kita memutus. Nah ketika bicara memutus itu, maka ada dua pendekatan utama, testing dan tracking. Jadi kalau misalnya kita ingin memutus penularan dan rantai, kalau kita gak tahu orang yang kena, gak tahu siapa, siapa yang mau diputus. Siapa yang mau dikendalikan kan gak ada, gak tahu. Jadi misalnya, ada satu komunitas daerah, sekian ribu orang. Lalu terus, ketika bicara mau kita putus, mana yang diputus, siapa orang dan apa, kan gak-gak-gak jelas. Tapi setelah kita lewat testing, ketahuan, ini positif, negatif, yang negatif, bebas, yang positif, ini yang kita putus. Nah untuk mengetahui, memutus itu, dari testing, yang hasilnya positif. Kemudian sesuatu positif, baru masuk yang tadi, tracking. Kita tracking dengan beberapa lingkaran. Lingkaran pertama, dari keluarganya, temannya, orang yang terpapar, itu dengan seminggu hari sebelumnya, ketemu siapa saja. Nah lingkaran kedua, yang ketemu itu, punya keluarganya siapa, temenya lagi siapa. Nah yang ketiga lagi, dari yang sudah negatif, mungkin juga ada peluang, dia telah menularkan, itu kita ambil. Nah kalau rapi, sempurna, itu bisa kita kendalikan. Kenapa kita bisa kendalikan? Karena peluang orang menyebabkan lagi, sudah tidak ada. Karena yang berpeluang itu, sudah kita isolasi. Sudah kita tracking. Nah jadi, testing, itu kekuatan utama. sehingga kebijakan testing ini, harus kita backup, habis-habisan, supaya kalau bisa ribuan tiap hari, sehingga cepat tracking, cepat terkendali. Yang positif ketahuan, langsung diisolasi. Bahasanya dikandangin, diisolasi, dikarantina, yang punya comorbid, punya penyakit bawaan, masuk ke rumah sakit, dan menurut treatment. Nah jadi, upaya kita cuma, testing, tracking, isolasi, treatment. Nah keempat ini, kita sungguh-sungguh, kita konsisten, kita disiplin, kita backup, Insya Allah, kalaupun ada tambahan, tapi dengan sistem yang seperti ini, nah itu, ujungnya bisa kita kenalinya.